Sobat Mancing Mania, bertemu lagi dengan saya di channel Kay Jiger. Setiap produk Deido Pro Series pasti ada selalu yang diunggulkan dari produk sebelumnya. Seperti apa perbandingan atau komparasi antara Joran Deido Trisula Pro Series dengan Deido Poseidon Pro Series? Berikut perbandingannya. Nah, ini merupakan pasangan Joran Deido Trisula Pro Series dengan Real Deido Osea SW yang beberapa bulan lalu saya sempat mengubah handle-nya. Bagi teman-teman yang penasaran untuk menemukan handle seperti ini, saya cantumkan link-nya di kolom deskripsi video kali ini. Ya, langsung saja ya. Yang bagian atas ini Joran Deido Trisula Pro Series dengan ciri khas gagang handle-nya seperti ini. Dan yang satu ini adalah produk yang baru datang, yang baru sampai di koleksi saya, yaitu Deido Poseidon Pro Series. Dengan apa sih perbedaan dari keduanya dan apa-apa yang akan diunggulkan keduanya? Kedua handle dari Joran ini jelas nampak kita lihat sama-sama mengusung model JP atau Japan Stylist. Kedua Joran ini memiliki perbedaan sangat jauh menurut saya. Handle Deido Trisula Pro Series menggunakan fiber di bagian sini. Kemudian sini ada emblem Deido. Sementara di Deido Poseidon Pro Series menggunakan busa Eva. Ya, kemudian di sini tidak ada emblem apa-apa. Holocarbon-nya sama-sama. Ada ornamen-ornamen yang tiga dimensi bagian holocarbon. Ada waripin karbon-nya sepertinya. Kemudian tertulis Trisula Light Jigging dan di bagian Poseidon tertulis Poseidon Tournament Pro Series. Kemudian di bagian Real Seed ini sangat jelas. Saya kira teman-teman yang menonton video kali ini punya selera masing-masing antara kedua tipe Real Seed yang dimiliki Deido Trisula Pro Series dengan Deido Poseidon Pro Series. Seperti ini yang kita lihat. Di bagian Deido Trisula Pro Series model tripe Real Seed-nya masih mempertahankan tipe lama walaupun hanya berbedaannya dari segi warna gloss. Seperti ini. Kemudian Bu Saeva bagian depan seperti ini. Dan Deido Poseidon Pro Series model tipe Real Seed-nya ya seperti ini. Secara pribadi, ini pribadi saya ya yang saya tuangkan di dalam video ini bahwa saya lebih senang dengan tipe Real Seed yang dimiliki oleh Deido Poseidon Pro Series. Mengapa? Alasan saya adalah pengunci Real Seed-nya muat hingga beberapa tipe Real. Walaupun itu hanya tipe Real Rp 10.000 sekalipun. Saya punya pengalaman. Pernah memasangkan Maguro Expander 6000 di Real Seed Deido Trisula Pro Series. Itu tidak bisa masuk karena Real Food yang dimiliki oleh Maguro Expander itu terlalu besar. Sementara Real Seed yang diberikan kepada Deido Trisula Pro Series ini itu terlalu sempit dan terlalu kecil. Jadi ada beberapa tipe ukuran. Ada Real-Real tertentu. Di mana Real itu tidak cocok untuk disandingkan dengan Real Seed Deido Trisula Pro Series. Sedangkan untuk Deido Poseidon Tournament Pro Series. Real Seed-nya luas. Di bagian Real Food-nya luas. Kemudian penguncinya juga luas. Sehingga saya yakin bahwa Real dengan ukuran 8.000 sampai 10.000 sekalipun itu masih bisa masuk pada Real Seed yang bertipe seperti ini. Itu berbicara keunggulan antara kedua Real Seed yang dimiliki oleh Deido Pro Series ini. Kemudian bagaimana dengan perbedaan yang lebih rinci lagi. Di Deido Trisula Pro Series seperti ciri khasnya adalah warna hitam dan gold. Kemudian di Deido Poseidon Pro Series dengan ciri khasnya hitam dan biru. Penguncinya memiliki perbedaan penampakan seperti ini. Kemudian Real Seed dan Busa Eva. Sama-sama menempatkan Busa Eva berada di depan Real Food pada sebuah Real. Jadi ya ketika kita fight dengan menggunakan Trisula Pro Series kita akan menggenggam sini. Begitupun ketika kita fight dengan menggunakan Deido Poseidon Tournament Pro Series. Kita akan fight dengan menggenggam di bagian depan. Nah perbedaan berikutnya di bagian Deido Trisula Pro Series tidak terdapat tonjolan butt joint. Lain halnya di Deido Poseidon Pro Series. Di bagian butt jointnya terdapat tonjolan ini kira-kira sekitar 7 hingga 8 cm. Nah kendatih pun demikian. Deido pun tidak lengah di bagian ini. Karena di pihak Deido tetap memberikan ring sebagai penahan agar holocarbon pada handle Deido Poseidon Pro Series ini tidak terjadi pecah di bagian ujung. Jadi diberikan ring sebagai penahan. Nah ada yang lebih elegan di bagian Deido Poseidon Pro Series. Ini ada permata-permata di sini. Di Deido Trisula Pro Series di sini ada ring yang berwarna gold. Dijur bahwa di konten kali ini tidak akan menjustice bahwa mana yang jelek dan mana yang bagus. Hanya menampilkan secara fair saja. Secara transparan saja penampilan dari keduanya. Tapi berdasarkan selera itu kembali kepada teman-teman angler pencinta Deido. Kemudian kita tiba di bagian rod. Ini rod Deido Poseidon Tournament Pro Series. Ini rod Deido Trisula Pro Series. Di Deido Trisula Pro Series seperti andalan Deido belakangan ini selalu merilis joran dengan tipe rod solid karbon. Dengan panjang 6 feet 2 section atau 1 meter 80 cm. Di sini terdapat perbedaan sedikit ya. Ini ada perbedaan sekitar 2 cm. Ini karena ada tipe ring pada Poseidon Pro Series yang top ringnya sangat terlalu panjang keluar. Pangkal rodnya di sini tertulis Jigging Edit Indonesia. Kemudian di bagian Deido Poseidon Pro Series. Di sini warna hitam gelos saja yang standar. Dan tertulis Light Jigging Rod. Power Solid Carbon. Di perbedaan rod di sini Trisula Pro Series masih memberikan sedikit ornamen-ornamen yang terkesan mewah di bagian pangkal rodnya. Dan di sini mencampurkan antara warna biru ke hitaman. Pencampuran warna yang metalik mengkilap. Sementara di Deido Poseidon Tournament Pro Series. Di sini warna hitam buram. Penampakannya standar saja. Seperti ciri khas dari kedua joran ini. Baik Trisula maupun Poseidon. Membawah ciri khasnya bukan saja dari handle tapi juga sampai di bagian rod. Di Deido Trisula Pro Series dengan ornamen warna gold yang seperti ini. Di bagian pengikat ringnya. Menggunakan benang yang warna gold. Sementara di pengikat ring Deido Poseidon Pro Series. Menggunakan benang yang berwarna biru. Kemudian sama-sama dirancang dengan menggunakan tujuh ring guide ring Fuji. Bertipe ILOG dan berbahan Fuji. Nah teman-teman bisa hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Saya rasa untuk bendingannya tidak jauh beda. Bagi pengguna Trisula pasti sudah tahu seperti apa bendingan Deido Trisula Pro Series. Tingkat kekakuan dan kelenturannya. Ini. Tergantung tipe rodnya apakah dia 1-3 atau P24. Yang jelas bahwa Deido Trisula Pro Series P24-nya tentu kurang lebih sama dengan bendingan P24 milik Deido Poseidon Pro Series. Begitu pula dengan rod P1-3-nya. Itu saja komparasi perbandingan singkat antara kedua Deido Pro Series baik itu Trisula maupun Poseidon Tournament. Pilihannya ada di teman-teman semua. Saya kira ini saja. Semoga bermanfaat. Tinggalkan like dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan di postingan-postingan terbaru dari channel ini. Salam dari saya. Salam. Engelmania. Terima kasih telah menonton.